Intro Seperti biasa sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamah untuk pertanyaan kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media Itu pertanyaan pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalam Buya, saya hamba Allah dari Tangerang Mau tanya Buya Apa benar jodoh itu tergantung pada diri kita sendiri Maksud kami tentang baik-buruknya Kalau misalnya kita tidak baik, maka jodoh kita pasti seperti kita juga Apa benar begitu Buya? Mohon penjelasannya, terima kasih Memang At-tayibu na ditayibat, at-tayibat ulitayibin Di dalam Al-Quran disebutkan orang baik-baik itu laki-laki baik untuk perempuan baik-baik, perempuan baik-baik laki-laki baik itu apa? Umumnya begitu Artinya begini, itu pendidikan bagi kita Kalau memang engkau menginginkan orang baik Maka berusahalah engkau menjadi orang baik Pendidikannya gitu Kalau pengen mancing itu selera ikan yang kau pancing Jangan selera dirimu Mentang-mentang senang bakso pedes mancing ikan pakai bakso pesambel Tidak solehah jauh Biapun ada orang yang menikah yang satu solehah yang satu tidak soleh Mungkin Akan tapi umumnya begitu Ini pendidikan bagi siapapun yang ingin mencari pasangan itu harus paham makna At-tayibu na ditayibat Perempuan baik untuk laki-laki baik Jika engkau menghendaki perempuan baik itu Benah diri dulu dong Benah diri baru Benah diri baru Boleh mendapatkan dia Ngelamar baru dia anggap Ngelamar kamu belum benah diri Siapa kamu? Kan gitu Mertuamu yang tidak mau Benah diri Oke Biarpun pada kenyataannya nanti Ada pernikahan ternyata baik Tidak ketemu baik Nah nanti ada contoh Contoh baik dengan baik Baginda Nabi SAW dengan Saitat Aisyah Saitat Khadijah Oke Ada Nabi Nabi Lut Nabi Nuh Suami baik Istri tidak baik Itu contoh Artinya apa? Jika engkau menjadi suami kok ternyata punya istri tidak baik Tidak boleh berubah menjadi tidak baik Gara istri tidak baik Baik Tetap bertahan dengan kebaikan seorang suami Sama tiba-tiba ada seorang wanita Di bawah naungan ketidakbaikan Firaun Istrinya seorang soleha Ayo Istri Firaun seorang yang soleha Artinya mungkin sekali seorang wanita yang baik Di bawah naungan seorang laki-laki tidak baik Contoh Untuk kita jadikan contoh Contoh bukan sekedar kita baca Artinya apa? Jika engkau adalah semoga ini baik semuanya Suaminya baik istri baik Ini sebuah contoh Jika dirimu seorang laki-laki yang baik Anda dekat kepada Allah Kau tiba-tiba dapat Bukan anda Saya tidak terima Jika ada seseorang Yang di maju Jika ada seseorang Dia diberi oleh Allah segala kebaikan Dia baik Masya Allah soleh Kau tiba-tiba orang tersebut dapat jatah Istri tidak baik Maka tidak boleh berubah Gara-gara istri Tidak Tidak baik Tetap dengan pendirian kebaikannya Sampai kapan? Sampai dia mati Atau dia Maksud istrinya mati Karena ada contohnya Siapa Nabi? Nabi Nuh Baik Sama Jika ada seorang wanita yang baik Salehah Kok ternyata Subhanallah Punya suami Tidak karu-karuan Solat susah ini Tetap dengan pendiriannya Tidak boleh berubah menjadi seperti suaminya Tapi dia tetap baik Karena ada contohnya Semoga Anda adalah suami baik Istri baik Indah Jadi seperti itu ya Wallahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton!